Kami akan beri gambaran niat, sering kami sampaikan di majelis-majelis supaya tidak salah faham tentang niat, niat itu kan keinginan yang kuat, kesengajaan yang kuat dalam hati, ada sebagian orang itu gampang sekali ngomong saya sudah niat, yang penting saya sudah niat, ada orang waktu pagi, waktu subuh katanya mau sholat duha eh terlewat sholat duha nya, ketika ditanya sudah sholat duha belum kamu, jawabannya eh belum terlewat kan yang penting saya sudah niat, kan dapat pahala baik, mari kita buktikan apakah keinginan yang ada dalam hati anda tadi adalah niat atau bukan niat itu bukan sekedar keinginan dan kesengajaan, bukan tidak setiap orang yang ingin melakukan A berarti dia telah niat untuk melakukan A, tidak tidak, tidak setiap orang yang sengaja melakukan A, sengaja ingin melakukan A berarti dia telah niat A, tidak tidak, niat itu spesial keinginan yang sangat kuat, untuk menggambarkan kekuatannya kami akan rinci, ada lima tingkatan keinginan dalam hati yang pertama namanya hajiz, yang kedua namanya khawatir, yang ketiga namanya hadithun nafas, yang keempat namanya waham, yang kelima namanya azm bagaimana ini begini kalau kita buat nilai, yang pertama itu nilainya 5-10% begitu atau bahkan kurang dari itu jadi ada keinginan dalam hati kita untuk melakukan sesuatu, tapi cuma lintasan sesaat, lewat segitu aja itu namanya hajiz, jadi cuma lewat saja ada orang lewat di jalan, melihat mangga, aduh itu mangga Masya Allah itu sudah waktunya dipanen itu terlintas dalam hatinya, sedikit keinginan untuk mengambil, tapi cuma lewat saja lewat saja keinginan itu, tidak kuat, tidak ada kekuatan sama sekali ini kami contohkan yang jelek supaya lebih ngeh melihat mangganya orang, tiba-tiba muncul keinginan dalam hati, ingin mengambil cuman abis itu hilang, sudah ini namanya hajiz hilang, sebentar sesaat kecil yang kedua khawatir, khawatir itu lebih kuat dari yang tadi aduh ini kayaknya kalau diambil enak nih, agak lama tuh ada keinginan dalam hati, ini kayaknya diambil enak nih tapi tiba-tiba ditepis lagi, hilang lagi, ini namanya khawatir yang ketiga namanya hadithun nafas, hadithun nafas sudah mulai ragu-ragu, ambil tidak ambil tidak ambil tidak pengen ngambil, tapi sisi lain tidak, perang itu ambil tidak ambil tidak ambil tidak namanya hadithun nafas, tingkatan yang ketiga itu tingkatan yang keempat, kuat sudah ambil ah sudah kuat betul, di atas 50% sudah keinginannya ambil ah, ambil, ambil, tapi mikir lagi gara-gara makan mangga satu, hukumannya bisa dipenjara ini ah kalau gitu gak jadilah, baru digituin sudah mundur berarti keinginannya kuat, tapi belum mantap 100% nah ada orang melihat mangga sudah pengennya 100% apapun yang terjadi, diambil, mantap betul keinginannya ini namanya azem, berarti sudah 100% niat itu termasuk yang mana, termasuk azem yang kelima tadi itu berarti keinginannya mantap 100% kita pun juga gitu, mau niat puasa itu mantap jangan, puasa enggak, puasa enggak, itu bukan niat niat itu sudah besok saya puasa niat azem dalam hati, kuat 100% ah, bukan, puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak ya masha'allah jadi gitu, mantap 100% tambahannya bedanya dengan azem tadi, kalau azem itu contoh gini ini kan pagi kita sudah punya keinginan kuat, nanti malam pengen sholat tahajud keinginannya kapan? pagi ini yang diinginkan kapan? nanti malam ini namanya azem, karena ada jeda waktu antara keinginan yang muncul yang kuat tadi itu dengan perbuatan yang kita inginkan untuk dilakukan ini namanya azem gitu ya, kalau niat dalam fikih ini umumnya adalah kapan kita ingin ibadah kapan kita mau melakukan ibadah saat pertama masuk, disitulah niat muncul, ini umumnya umumnya niat, tapi dalam Ramadan spesial tidak umum, kan kita kalau mau sholat tahfiratul ikhram, harus nih niat dalam hati, Allahu Akbar saat kita, Allahu Akbar niat disitu wudhu pertama kali wudhu bagaimana? amalan wajib wudhu, membasuhah wajah kan kalau tangan sunah, ini maksudnya telapak tangan sunah kumur-kumur sunah, masukkan air ke hidung sunah ini yang wajib apa itu? wajah saat membasuh wajah saat itu hadirkan niat dalam hati gitu ini umumnya begitu dalam wudhu, dalam sholat, dalam banyak hal tapi untuk bulan suci Ramadan, untuk puasanya spesial niatnya wajib di malam hari nginap terlebih dahulu ngerti nginap puasanya kan besok niatnya wajibnya kapan? malam ini berarti niatnya nginap gitu, nginapnya tadi malam ya, jadi bukan berarti saat fajar kemudian kita niat, nah waitu sou ma'kot enggak, 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 bukan gitu niatnya wajib di malam hari, ini spesial umumnya niat itu bareng dengan melakukan perbuatan ibadahnya kalau yang ini Ramadan ini puasanya niatnya wajib di malam hari jadi sekali lagi niat itu bukan sekedar keinginan tapi keinginan yang sangat kuat kapan dihadirkannya dalam puasa bulan suci Ramadan? di malam harinya makanya contoh hari Senin nanti puasa contoh atau selasa puasa maka kapan kita wajib niat? malam Seninnya atau malam selasanya malam itu gimana Ustaz? ngitung malam itu kapan? tengah malam kah? enggak, bukan tengah malam malam dalam kalender Islam kalau sudah datang maghrib sudah disebut malam jadi pergantian tanggalnya itu dari maghrib itu bukan dari tengah malam kalau tengah malam itu yang masehi kalau yang kaum Maria dia ikut pergerakan bulan itu dari mulai maghrib makanya dari mulai maghrib contohnya malam selasa nanti masuk maghrib sudah boleh niat puasa cuma umumnya di masyarakat biasanya niatnya selesai sholat wittir dan terawih berjah ma'ah biasanya imamnya ngajak mari kita niat nawaitu sawmah dan seterusnya ini niatnya wajibnya di malam harinya ini menurut jumhur ulama termasuk madhab kita madhab imam syafi'i ini niatnya malam harinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati